Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang Perkalian pecahan desimal Dengan cara bersusun Biar lebih mudah Mari kita langsung ke contohnya Perhatikan Disini terdapat 3 buah contoh ya Contoh pertama Contoh kedua Dan contoh ketiga Untuk mengerjakan Perkalian pecahan desimal Dengan cara bersusun Caranya sama seperti Perkalian pada umumnya Jadi seperti ini Kita langsung mengerjakan yang nomor 1 0,2 Dikali 0,3 Caranya 0,2 Dikali 0,3 Dikalikan Dari belakang ya 2 Dikali 3 Hasilnya 6 Ini kali ini sudah ya Lalu depannya ini 0 Dikali 3 Saya ulangi 0 Dikali 3 Hasilnya 0 Mengerti? Jadi Yang depannya ditutupi dulu ya Jadi 2 Dikali 3 Hasilnya 6 Lalu 0 Dikali 3 Hasilnya 0 Gantian Kalau yang belakang sudah dioperasikan Lanjut yang depan Jadi ditutup dulu yang ini Ini ditutup Jadi kita mengerjakan 2 Dikali 0 Hasilnya 0 0 Dikali 0 Hasilnya 0 Lalu Ditambah 6 0 Ditambah 0 Hasilnya 0 Lalu 0 Lalu bagaimana cara meletakkan komanya? Perhatikan Di sini Angka di belakang komanya ada 1 angka Lalu yang ini Di belakang komanya juga ada 1 angka Jadi 1 ditambah 1 Ada 2 Jadi yang di belakang koma Ada 2 angka Jadi ini ya 2 angka 1 2 Jadi di sini komanya Mengerti? Jadi yang ini Ini kan 2 tadi Ini ke sini Jadi 0,2 Dikali 0,3 Hasilnya ini 0 0 0 6 Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang kedua 0,15 Dikali 1,2 Caranya sama 0,15 Dikali 1,2 Untuk perkalian Koma tidak harus lurus Lurus ya Kecuali penjumlahan dan pengurangan Koma dengan koma harus lurus Kalau perkalian Tidak lurus tidak apa-apa Dikalikan 5 Dikali 2 Hasilnya 10 Nyimpen 1 1 dikali 2 Hasilnya 2 Ditambah 1 Hasilnya 3 0 Dikali 2 Hasilnya 0 Karena yang belakang sudah Sekarang gantian yang depan 5 dikali 1 Hasilnya 5 1 dikali 1 Hasilnya 1 0 0 Dikali 1 Hasilnya 0 Lalu ditambah 0 3 Ditambah 5 Hasilnya 8 0 Ditambah 1 Hasilnya 1 Lalu 0 Lalu untuk meletakkan Komanya bagaimana Seperti tadi Ini Di belakang komanya Angka yang di belakang koma Ada 2 angka ya 1 2 Ada 2 angka ini Atau 2 bilangan ya 2 angka Terus Yang bawah ini Di belakang komanya ada berapa Ini Ada 1 angka Yaitu 2 Di 1 angka 2 Ditambah 1 Hasilnya 3 Jadi Meletakkan komanya Atau Jadi Setelah koma Harus 3 Angka 3 angka ya 1 2 3 Jadi Komanya Di sini Jadi 0 15 Dikali 1 2 Hasilnya 0 180 80 Atau 0,18 Itu juga boleh Kita lanjut ke contoh yang Ketiga Atau yang terakhir 1,25 Dikali 0,37 Seperti ini Dari yang belakang ya 5 Dikali 7 Hasilnya 35 Nyimpen 3 2 Dikali 7 Hasilnya 14 14 Ditambah 3 Hasilnya 17 Nyimpen 1 1 Dikali 7 Hasilnya 7 Ditambah 1 Hasilnya 8 Lalu yang tengah 5 Dikali 3 Hasilnya 15 Nyimpen 1 lagi 2 Dikali 3 Hasilnya 6 Ditambah 1 Hasilnya 7 1 Dikali 3 Hasilnya 3 Lalu yang depan 5 Dikali 0 Hasilnya 0 2 Dikali 0 Hasilnya 0 1 Dikali 0 Hasilnya 0 Lalu Ditambah 5 7 Ditambah 5 Hasilnya 12 1 Ditambah 8 Hasilnya 9 9 Ditambah 7 Hasilnya 16 1 Ditambah 3 Hasilnya 4 4 Ditambah 0 Hasilnya 4 Dan ini 0 Lalu bagaimana cara meletakkan komanya Seperti tadi Yang ini Ada 2 angka Setelah Koma 1 2 Yang ini Juga 2 Angka 1 2 Jadi 2 ditambah 2 Ada 4 Jadi Setelah Koma Harus 4 Angka Jadi 1 2 3 4 Komanya Disini Jadi 1 25 Dikali 0 37 Hasilnya 0 46 25 Mengerti Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Dapat bertanya Pada kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang pembagian pecahan desimal Biar lebih mudah mari kita langsung ke contohnya Perhatikan Disini terdapat 4 buah soal ya Kita langsung mulai ke nomor 1 Kita akan menggunakan cara cepat untuk pembagian pecahan desimal Caranya seperti ini Nomor 1 ya 0,4 Dibagi 0,2 Jadi caranya Begini ya 0,4 Dibagi 0,2 Perhatikan 0 dengan 0 kita coret 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 4 Dibagi 2 Hasilnya 2 Mengerti? Jadi 0,4 Dibagi 0,2 Hasilnya 2 Kita lanjut ke contoh yang kedua 0,9 Dibagi 0,3 Caranya sama 0,9 Dibagi 0,3 0 dengan 0 kita coret Jadi sisanya Jadi sisanya Jadi sisanya 9 dibagi 3 Hasilnya 3 0,9 Dibagi 0,3 Hasilnya 3 Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang ketiga 0,3 Dibagi 0,15 Caranya seperti ini Diperhatikan ya 0,3 Dibagi 0,15 0 dengan 0 kita coret Perhatikan Ini 3 Ini 15 Perhatikan Yang bawah ini Ada 2 Angka ya Jadi ada 1 dan 5 Maka dari itu Yang atas juga harus ada 2 angka Jadi kita beri 0 di belakangnya Jadi 30 Dibagi 15 Hasilnya 2 0,3 Dibagi 0,15 Hasilnya 2 Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang terakhir 0,5 Dibagi 0,25 Caranya sama 0,5 Dibagi 0,25 0 dengan 0 kita coret 5 Disini 5 Disini 25 Yang bawah Disini ada 2 angka 2 dan 5 Yang atas harus sama Dengan bawahnya Jadi Diberi 0 Biar sama-sama 2 angka Jadi 5 dan 0 Yang bawah 2 dan 5 1,2 1,2 Sama-sama 2 50 Dibagi 25 Hasilnya 2 Jadi 0,5 Dibagi 0,25 Hasilnya 2 Mengerti? Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Dapat bertanya pada kolom komentar Terima kasih Terima kasih Tidak Terima kasih Tidak Terima kasih Terima kasih.